Pemisah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau di Senangker Trans Jawa Barat mendapat laporkan dari 224 pengadu. Jika ada 160 perusahaan yang bermasalah dalam hal pembayaran tujuan hari raya atau THR, pihak Dinas Ketrans pun berupaya memeriksa perusahaan tersebut untuk memastikan kesesuaian aduan dengan kenyataan. Jika terbukti melanggar, perusahaan akan mendapatkan sanksi yang berjenjang. Di penyelesai diskusi bersama media Pogja Gedung Sate, Kepala Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan di Senangker Trans Jawa Barat, Joao Daraujo Da Costa mengatakan, 160 perusahaan di Jawa Barat dilaporkan 224 pengadu terkait permasalahan tunjangan hari raya atau THR. Mereka terdiri dari tiga kategori yaitu tidak membayar, membayar tak sesuai ketentuan, hingga telat membayar. Pihaknya berupaya memeriksa perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan kesesuaian pengaduan dengan kenyataan. Jika terbukti melanggar aturan THR, perusahaan akan mendapatkan sanksi administratif sesuai pasal 9 PP 36 tahun 2020, Junto pasal 79, berupa teguran tertulis, pembatasan izin produksi, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan perusahaan. Berbagai perusahaan tersebut tersebar di 27 kabupaten dan kota dengan bidang yang bervariasi. Bahkan ada pula instansi pemerintahan yang diadukan ke Disney Naker Trans. Pemerintahan bergerak di bidang apa Pak? Nah, itu juga bervariasi. Di perdagangan ada, di garmen juga ada gitu ya. Kemudian di pemerintahan juga ada. Jadi banyak sekali. Terkait dengan pemerintahan ini, sebenarnya kita berbicara bukan menjadi objek pemerintahan pengawasan ketanggungan kerjaan. Maka tentunya akan kita tindak lanjuti dengan membuat surat kepada OPD yang bersangkutan agar segera dilakukan pembayaran THR kepada pekerjanya. Karena itu adalah pekerja non-ASR. Kalau sanksi tidak dipulai? Sanksi tidak membayar THR itu sanksi administratif. Jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 344 perusahaan, saat ini jumlah perusahaan yang diadukan ke Disney Naker Trans menurun. Hal tersebut diperkirakan karena tahun ini PPKM sudah dicabut dan ada instruksi dari menaker agar THR dibayar penuh. Joe pun mengungkapkan setelah diperiksa, berbagai perusahaan yang dilaporkan bermasalah tahun lalu ternyata sudah membayarkan THR karyawannya, kecuali satu perusahaan di Bandung yang bergerak di bidang garmen. Perusahaan tersebut pun mendapatkan sanksi administratif dari Disney Naker Trans.